What's up physical fans, balik dengan Guru Kipadila dan hari ini gue lagi ada di GBK Arena untuk meliput pertanyaan sparring antara Timnas Putri U18 FIBA Asia melawan Tim Esa Unggul ini merupakan pertanyaan sparring untuk persiapan mereka nanti berangkat ke FIBA Asia, kok gak salah mereka akan berangkat ke India itu nanti tanggal 3 September dan Timnas U18 ini di headline, of course dengan beberapa pemain yang baru aja balik dari Basketball Beyond Warriors, yaitu ada Vanessa, lalu juga ada Angel ini size-nya bagus-bagus, tinggi-tinggi juga loh anak-anak Putri ini, sedangkan dari Esa Anggul ini adalah salah satu kampus terbaik di Liga Mahasiswa, mereka ada Mita mereka ada Valery, jadi harusnya bertandingan yang sangat berguna banget nantinya untuk pengalamannya anak-anak Timnas U18 ini dan pasti akan seru sih, gue yakin banget dan nanti setelah pertandingan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol juga dengan head coachnya mereka, yaitu coach Andre Yuwadi kalau gitu guys, jangan lupa dulu nih kasih like dan nanti pastikan juga komen dan ya, enjoy the highlights guys dan ya, enjoy the next kata-kata kata-kata selamat menikmati 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 coach, anggapannya tentang permainan anak-anak hari ini ya, hari ini pertama kalinya kita melakukan scrimmage kurang lebih satu minggu kita melakukan latihan banyak hal yang harus kita perbaiki waktunya memang tidak banyak tapi saya senang game ini kita benar-benar bisa belajar kita harus betul ini dimana kita harus improve dimana mengingat lawan-lawan kita negara-negara yang punya prestasi basket yang bagus kita harus benar-benar siap ketika misalnya lawan hari ini melakukan press melakukan banyak trap nah, hari ini adalah game yang bagus untuk kita bisa perbaiki diri coach, kalau dilihat kayaknya talent tentang pemain putri ini kayaknya lumayan bagus ya kalau menurut coach sendiri talent-talent pemain putri U18 ini gimana? ya, mereka punya size yang bagus punya visi bermain yang menurut saya kalau mereka bisa tingkatin lagi masa depan basket putri kita cerah dan kan ini akan pergi ke India coach ya ini waktu persiapannya lumayan nepet dalam beberapa minggu ke depan ini apa sih yang coach pengen capai dengan tim ini sebelum berangkat ke India? yang pasti nomor satu mereka harus enjoy mereka harus punya fighting spirit yang bagus mereka jangan pernah minder karena kita punya visi dan misi untuk tetap stay di level 1 kita udah boleh dikata dua periode stay di level 1 nah kita enjoy gimana caranya harus bisa mempertahankan berada di level 1 oke coach sukses ya di India thank you thank you itu adalah liputan gue hari ini dari pertandingan timnas Putri melawan Esanggul dan ini minta ada di frame kata ya untuk closing nih iya kan aku ditari ini jago ya hari ini boleh lah nembaknya eh makan ya dia benjol dia kenapa nisah ya Allah ya deh tapi sukses di India iya semoga bisa makan ya semoga bisa makan karena di India butter chicken butter chicken enak banget sih jadi inget-inget sama nahannya iya nahan tuh makanya bikin dia enak itu so udah masuk ya hehehe dadah dadah